Intro Mahatva Media Indonesia Bogor, ratusan pekerja PT Muara Sriwijaya Energi MSE keluhkan penerimaan tunjangan Hari Raya THR Meski tenggat waktu yang diberikan pemerintah telah berakhir pada Sabtu Bahkan seluruh pekerja PT Muara Sriwijaya Energi keluhkan THR yang dibayarkan hanya setengah dari hak yang seharusnya didapatkan oleh para karyawan Selasa, tanggal 18 April tahun 2023 Menurut keterangan beberapa pekerja, alasan perusahaan tidak membayarkan full THR Lantaran uang yang seharusnya untuk membayarkan tunjangan Hari Raya telah dibawa kabur oleh staf keuangan berinisial S Alasannya, ada ISO, uangnya dibawa kabur Dibawa kabur? Ya, sejumlah 350 juta Memang ada berapa karyawan untuk di Yayasan? Untuk MSN sekarang Yayasan Karyawannya kira-kira 250 orang lah 250 orang? Karyawan Itu hampir semua THR dibayar setengah? Semuanya Semuanya dibayar setengah ya? Semuanya Harapannya sendiri dari karyawan apa sih? Wah, pengennya mau cair semua lah pak Semua lagi, siap sih gak mau THR cair Apalagi mau menjelang lebaran ya? Apalagi mau menjelang lebaran, benar Sejuta Ada yang 900, relatif sih ada yang 900, 800, 100 ribu gitu Pokoknya, 50% dari lamanya dia kerja Yang dibayar Apa yang dibayar? Hah? Alasannya, menurut rekan-rekan kerjanya Duitnya dibawa kabur Yang dibawa kabur ya pak? Bucerli Bucerli bagian keuangan Keuangan bagian keuangan mana gitu? MSN Itu info dari rekan-rekan kerjanya Duitnya sendiri Yang infoin bahwa duit dibawa kabur dengan Bucerli Jadi gak? Jadi Dibayar hanya 50% dari Kamennya dia kerja Yang itu ya pak? Yayasan Yang kedua ya? Ya kedua Dari Wika Apa mudah kerja lebih lama? Saya udah mau 3 tahunan 3 tahunan Cukup ya bro Cuma 900 ribu Saya hari ini mau resen Tapi saya minta pool gitu Berarti yang untuk saat ini di PT Wika sendiri Yang dari Yayasan apa? Tadi Yayasan MSN Ya MSN itu ada berapa karyawan yang belum dibayarkan HRNya Kalau itu Ini lebih tahu pengurusnya Kalau jumlah karyawan kurang lebih 300an lah Apa sendiri? Untuk saat ini berarti HRN apa yang gak dibayar full? Nah Tapi saya Minta pool Seri senar ini tapi saya minta pool Cuma belum ditabulin Keluhannya bang? Keluhannya Semoga ada perubahan yang lebih baik Berarti jasera Jangan begini terus Kasian Apa Orang kerja Nyari napah Pakai tenaga ya kan Tapi ini berapa? Harianya Rp80.000 Relatif sih Yang baru Rata-rata Rp80.000 Dengan adanya kejadian tersebut Saat mahatfamediaindonesia.com mendatangi kantor MSI yang berlokasi di Komplek Industri Wika Bogor Enggan memberikan komentar Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatfamedia Indonesia melaporkan Terima kasih telah menonton